Bersama dengan perayaan Idul Adha, hari ini Jemaah Haji melakukan ibadah melontar Jumroh Akobah agar pelontaran berjalan dengan tertib, pemerintah Arab Saudi melakukan pengaturan waktu untuk pelontaran Jumroh. Kita simak laporan Anchor CNN Indonesia, Eva Yunizar, berikut ini. Usai melaksanakan ibadah wukuf di Arafah, Jemaah Haji selanjutnya melakukan ritual pelontaran Jumroh mulai tanggal 10 hingga 12 Zulhijjah. Untuk tanggal 10 Zulhijjah atau hari ini Jemaah Haji akan melakukan pelontaran Jumroh Akobah dan pemerintah Arab Saudi sendiri sebetulnya menghimbau kepada Jemaah dari Indonesia untuk tidak melakukan pelontaran Jumroh sejak pukul 4 waktu Arab Saudi hingga pukul 10 waktu Arab Saudi karena dikhawatirkan Jemaah Haji asal Indonesia yang kondisi fisiknya relatif lebih kecil dibandingkan dari Jemaah-Jemaah Haji yang datang dari Afrika ataupun juga dari Timur Tengah sehingga dihimbau Jemaah Haji Indonesia untuk tidak melakukan pelontaran Jumroh karena khawatir akan bertemu atau akan menghadapi Jemaah-Jemaah Haji yang berasal dari Afrika ataupun Timur Tengah yang relatif fisiknya lebih besar dari Jemaah Haji asal Asia Tenggara. Sementara untuk tanggal 11 Zulhijah sendiri akan dilakukan pelontaran Jumroh Akobah, Wusta dan Ula di tanggal 12 Zulhijah ini sendiri Jemaah Haji Indonesia bebas melakukan pelontaran Jumroh di jam apapun sementara di tanggal 12 Zulhijah masih melakukan pelontaran Jumroh di Akobah, Wusta dan Ula Jemaah Haji Indonesia dihimbau untuk tidak melakukan pelontaran pada pukul 4 hingga 6 waktu Arab Saudi karena lagi-lagi dikhawatirkan akan bertemu dengan Jemaah Haji asal Afrika dan juga asal Timur Tengah yang fisiknya relatif lebih besar dibandingkan Jemaah asal Asia Tenggara dan saat ini Jemaah Haji sudah melaksanakan pelontaran Jumroh Akobah untuk kemudian sebagian diantaranya akan melanjutkan dengan Tawaf dan Sa'i di Masjidil Haram Eva Yunizar, Nina Arab Saudi